Intro Yang dari Surabaya Yang dari Surabaya Silahkan Masaku 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 Kalau kakak anak saya Ari-ari Surabaya Ujung Surabaya Yang kami hormati Bapak Gubernur Sumatau Utara Dalam hal ini diwati Apanggah kita Haji Muhammad Petrius Beliau adalah Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Sumatau Utara Masih telah paten ya Pak Yang Paten ya Ya Alhamdulillah Biar kami hormati Ketua Kita Ketua Serikat Pusat Pusat Sumatau Utara Abang dan kita Haji Parianya Kutrasini Bahwa Ada Beberapa sumber Yang kita sampaikan Pada hari ini Sebelumnya kita Melakukan Dan menghadiri Bersama SPS Sumatau Utara Di Lompok Maksud saya di Surabaya Dan di Lompok Kemarin ada Beberapa nama Masuk untuk Menjadi narasumber Ada dari Republika Ada dua dari Tempuk Alhamdulillah Hari ini Mas Agung Berdiri di tengah Bersambung kita Mohon berdiri Mas Agung Mas Agung Purniawa Ini memang Nampaknya kecil Tapi kayak cabai Dia Pedas Kecil-kecil Cabai-cabai Beliau adalah Kepala Koordinasi Tata Artistik Jawa Post Group Jawa Post Group Itu salah satu Koron terbesar Di Negara Republik Indonesia Saya terima kasih Sebab Menjambung Sedikit Acara Jemuan Malam Berapa Mas Agung Purnia Hampir 200 Kami semua Terbelong Dengan nilai Seperti itu Sangat fantastis Itu bagian Daya Dan Perwajahan Yang dilakukan oleh Mas Agung Yang tidak terlupas Dari itu Kemudian kami Ucapkan juga Kepada Gubernur Sumatau Utara Yang Sampot Acara ini Melalui Pak Petrus Terima kasih Sampaikan Sama beliau Pak Petrus Saya sebagai Ketua Penitia Mungkin tidak banyak Berbuat apa-apa Tanpa Dukungan semua pihak Terutamanya Gubernur Sumatau Utara Dan tim Dari Sampot Sumatau Utara Yang Hampir Setiap hari Bertekar Di dalam Setiap rapat Apalagi Bu Sari Dia kalau Gak bertekar Gak enak Mungkin Ini yang Menyelesaikan Bila ada Hal yang kurang Yang tepat Kami mohon Apalagi Dan mohon Maaf Pada semua Semoga Apa yang menjadi Gawian hari ini Bisa menjadi Semeriti kita Bisa menjadi Inovasi kita Untuk bagaimana Sebuah media itu Punya daya saya Yang sangat Tetap Kenapa Banyaknya media online ini Mungkin salah satu Saingan yang tidak bisa Kita hantang Mungkin Mungkin ini Sampai Saya sudahi Wabilahitau Putra Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berikutnya Berikutnya mari kita sambut Dengan Sambutan Ketua Serikat Perusahaan Pres Sumatera Utara Bapak Haji Varianya Putra Sinik Sarjana Ekonomi Waktu dan tempat kami Persilahkan Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian Perkembangan Dunia Pers Atau Perkembangan Jurnalistik Saat-saat ini Sangat luar biasa Banyak Persaingan-persaingan Yang kita alami Bukan hanya Di kalangan media Cetak saja Kita juga Persaing Dengan media online Juga televisi Juga dengan radio Oleh sebab itu Dengan persaingan-persaingan Metak ini Otomatis Dalam kompetisi ini Akan menjadi Yang terbaik Akan menjadi Keluar sebagai juara Makanya SPS sangat berkepentingan Agar seluruh Media cetak yang ada Di Sumatera Utara ini Keluar sebagai pemenang Melawan media online itu Tidak nampak Butuh Butuh Suatu produk Yang luar biasa Mengapa SPS Sangat berkepentingan Untuk Memberikan ilmu Memberikan ilmu Kepada seluruh Anggota SPS Atau seluruh Media cetak yang ada Di Sumatera Utara ini Karena Karena Sebagai serikat Pusat SPS Ingin seluruh Anggota-anggota Yang bisa Menjadi Sebuah media Yang layak Sebagai media Profesional Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Sekarang tadi Sebagai Sebagai Klien Klien Autor Saya Berharap Kepada Bapak-bapak Bapak-bapak Kibu-ibu sekalian Agar Mengikuti Autor Ini Secara Sesama Nanti juga Nanti akan Disanakan Langsung Praktek Ya Ya Seperti yang kami Sarankan Untuk membawa Lentok Jadi Hanya tidak Bukan hanya teori Yang bapak-bapak Ibu-ibu terima Namun juga Nanti langsung Praktek Agar Lentek Pelajaran Atau Apa teori Yang tadi Yang disampaikan Mungkin itu saja Yang saya sampaikan Bila Ada kekurangan Saya memaaf Padahal Saya menampun Bila Topik Al-Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kami ucapkan Kepada Bapak Haji Fahri Anda Putra Sini Serdain Aikonomi Yang telah Menyampaikan Sambutan Sekaligus Sebagai Kino Speaker Pada Workshop Yang Terlangsung Pada Bapak Hadirin Yang Berbahagia Bapak Ibu Yang Kami Banggakan Berikutnya Sambutan Kepala Dinas Kominfo Bapak Dokor Andrus Haji Muhammad Fitrius S.H.M.S.P. Sekaligus Membuka Acara Secara Resmi Waktu Tempat Kominfo Pertama Pertama Tentu Mari kita Mengucapkan Puji Dan Syukur Kehada Allah Tuhan Yang Mesa Atas Berkatan Karunianya Hari ini Kita Masih Berinya Kesihatan Memang Doa Kita Yang pertama Itu Ya Tuhan Ya Allah Beri aku Kesihatan Kenapa Kalaupun Tebal Dompetnya Kalau Tidak Sehat Tidak Bisa Nomor Satu Di samping Nomor Satu Itu Harus Ampuni Dosa Kenapa Banyak Kali Dosa Apalagi Dengan Smartphone Sekarang Handphone Pintar Semua Pemasukannya Salah Masuk Nanti Saya Ceritakan Bagaimana Perkembangan IT Sekarang Kalau Dalam Istilah Kita Salah Satu Motor Pembangunan Sekarang Salah Satu Pilar Pembangunan Itu Adalah Pes Terutal Pes Itu Adalah Salah Satu Pilar Pembangunan Pilar Pembangunan Kenapa Sesuai Dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Undang Undang Pes Minimal Ada Lima Fungsi Dari Pes Itu Fungsi Yang Pertama Information Sebagai Informasi Berita Kabar Bayi Sukacita Gembira Information Kedua Education Edukasi Pendidikan Pencerahan Kepada Seluruh Masyarakat Kepada Pembaca Edukasi Pendidikan Ada Disitu Tiga Tiga Tahun Sesudah Itu Sekarang Ini Sudah 112 Ribu Komak 6 Juta Berarti Hampir Separuh Sudah Penduduk Indonesia Sudah Mempergunakan Internet Salah Salah Satu Internet Itu Nanya Apa Dengan Kemudahan Itu Orang Membaca Berita Berita Yang Di dalamnya Untuk Kebutuhan Termasuk Apakah Dia Tadi Informasi Apakah Dia Sebagai Entertainment Juga Bayangkan Orang Lebih Mudah Lebih Cepat Malah Secara Pribadi Saya Tuhan Maaf Terkadang Ada Surat Kabar Ini Harus Saya Sampaikan Udahlah Nanti Aja Siang Suri Kenapa Ada Berita Apapun Saat Itu Juga Masuk Media Online Maaf Saya Terlalu Terlalu Wah Pak Kali Selamat Kali Bicara Ya Namanya Keris Kominfo Cuma Caka Banyak Tapi Saya Yang penting Apa Kita Bahagian Dari Pembangunan Kita Bahagian Daripada Untuk Bangsa Dan Kita Harus Menjaga Etika Moral Sesudah Menang Jangan Akhir Dan Terakhir Sampai Sejauh Manapun Ilmu Dan Pengatauan Ini Tetap Berkembang 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 Dan Kalau Kita Tidak Mau Berkembang Maka Alamat Media Ministrim ini Akan Terkelakang Kalau Terkelakang Kita Terkelakang Dari Allah SWT Tepat Jangan Jangan Tepat Jangan 11 Waktu Indonesia Barat Atas Ridha Dari Allah SWT Tuhan Yang Merisa Workshop Desain Grafis Pewajahan Meraih Pasar Dengan Pampilan Dengan Ucapan Bismillahirrahmanirrahim yang saya nyatakan dibuka secara bersama. Terima kasih, maaf, salam Bapak Rondo Sumatera Utara. Kita ingatkan bahwa beliau adalah salah satu sahabat PERS, kepala daerah sahabat PERS. Insyaallah PERS akan semakin paten pada masyarakat. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siap. Terima kasih. Terima kasih yang menunjukkan kepada Bapak-Bapak Dinas Komunikasi Provinsi Sumatera Utara yang telah menyampaikan sambutan dan sekaligus membuka workshop kita pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.